Halo teman-teman, selamat datang di konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya dengan melanjutkan episode 15 sampai 16 di season kelima yang pastinya akan sangat seru mengingat di video kemarin, kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di season pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini jadi, tanpa berlama-lama mari kita melihat ceritanya dan selamat menonton cerita berlanjut dengan memperlihatkan keluarga Diana yang tengah berkumpul karena mereka baru saja berduka atas kematian Aiden sang anak di kalah kejadian bersama Glenn sewaktu kemarin kemudian disitu Diana seketika memutar sebuah musik yang sangat keras untuk mengobati perasaan dukanya tersebut di waktu yang sama pun terlihat Karel yang sedang memasak lalu menulis sebuah kata di secari kertas tak lama kemudian ketika Diana dan keluarga tengah berduka sedih tiba-tiba mereka mendengar suara pintu yang diketuk lantas Diana yang berusaha langsung mengeceknya namun saat berada di luar, dia hanya menemukan semangkuk makanan serta secari kertas yang telah Karel buat sebagai ucapan bela sungkawa alhasil setelah itu Diana hanya mengambil secari kertas saja dan mengabaikan makanan tadi lalu dia pun membakar kertas tersebut di sisi lain terlihat Daryl dan Aaron yang masih berada di arah luar guna mencari anggota untuk direkrut sampai malam hari saat itu juga Daryl melihat tanda-tanda kehidupan di arah kejauhan yang mana nampaknya itu seperti sebuah cahaya yang menandakan bahwa disana terdapat seseorang setelah itu terlihat Glenn yang sedang menceritakan tentang apa yang telah terjadi kepada Rick saat mereka berada di luar Glenn pun lantas menceritakan semua yang terjadi dengan jujur bagaimana mereka telah kehilangan Aiden dan Noah sementara di waktu yang sama pun Nicholas tengah ditanyai oleh Diana sama seperti Glenn dimana ia tengah menceritakan tentang yang telah terjadi di luar sana alih-alih berbicara kejujuran namun semua yang dikatakan oleh Nicholas itu berbohong dengan mengatakan bahwa kematian Aiden adalah kesalahan dari Glenn dan Glenn juga hampir membunuhnya saat di dalam pintu putar yang dipenuhi oleh para zombie lalu Nicholas meminta Diana untuk mengusir kelompok Rick dari Alexandria namun Diana yang belum cukup mempercayai perkataan Nicholas karena ia akan mencari tahunya sendiri maka untuk sementara waktu Diana melarang Nicholas dan Glenn keluar atau memegang senjata sementara itu Glenn yang terus bercerita kepada Rick bahwa ia bisa saja meninggalkan Nicholas di luar sana kemudian ia akan mengarang cerita namun tetapi Glenn yang iba dan tak kuasa untuk melakukan hal tersebut alasnya setelah Glenn menceritakan semuanya kebenaran yang terjadi kepada Rick lantas ia pun kini pergi untuk menemui Carol disitu Carol langsung menceritakan tentang Jesse dan keluarganya dimana Sam tadi menceritakan padanya bahwa ayahnya Pete sering melakukan kekerasan pada ibunya serta Pete juga melakukan pada Sam dan kakaknya Ron dimana Jesse sampai membuatkan grendel kunci di dalam lemari untuk Sam bersembunyi karena Sam pernah mendapati Jesse dipukuli oleh Pete hingga tak sederkan diri dimana Carol yang peduli pada Jesse karena ia tahu jika Rick mengistimewakan Jesse lalu Carol meminta Rick untuk mempertimbangkan sarannya itu untuk membunuh Pete karena ini demi kebaikan semua setelah itu terlihat Rick yang berada di luar dan termenung tiba-tiba Rick disapa oleh Pete dimana Rick seperti ingin membunuh Pete saat itu juga namun Rick yang seakan-akan bisa menahan lantas dengan cepat Rick menyuruh Pete untuk pergi meninggalkannya dengan tetapan yang seperti menahan amarah kemudian terlihat Rosita yang menemui Maison di kamarnya tersebut lalu Rosita menceritakan tentang Sasa yang masih berjaga semalam hingga mereka yang merasa panik saat itu juga Maison dan Rosita pun bergegas untuk menyusul Sasa karena mereka khawatir jika terjadi apa-apa pada Sasa karena sekarang mereka tahu jika kondisi Sasa sedang tidak stabil sementara itu Deanna yang masih berduka atas kematian sang anak seketika didatangi oleh Rick disitu Rick juga turut berduka kemudian Rick mulai menceritakan masalah keluarga Jesse dimana Pete suami Jesse telah melakukan sebuah kekerasan namun yang cukup mengejutkan ternyata disana Deanna telah mengetahui semuanya hal itu jauh dari Rick dan Deanna juga berharap jika keadaan mereka membaik karena disini Pete satu-satunya dokter yang tak bisa diganggu oleh siapapun karena perannya begitu penting mendengar hal itu Rick tak terima jika Pete bebas melakukan kekerasan pada Jesse lalu Rick meminta Deanna untuk memisahkan Jesse dan Pete atau dia membunuh Pete sebelum Pete bertindak lebih gila dimana Pete bisa saja membunuh Jesse atau penduduk yang lain namun disitu Deanna yang tak menyetujui karena mendengar saran Rick yang begitu gila harus membunuh seseorang membuat Deanna yang termakan tipu daya pembicaraan buruk mengenai kelompok Rick malah berbicara jika ia akan mengusir Rick pergi dari kem Alexandria sementara itu terlihat Rosita dan Maison yang menemukan beberapa mayat zombie mereka berdua menduga bahwa itu adalah ulah dari Sasa yang sedang memburu para zombie untuk melampiaskan kesedianya tersebut di waktu yang sama di tempat yang tak jauh dari sana terlihat Carl yang mengikuti Enid keluar kini malah tertangkap basah oleh Enid namun disitu Enid tak merasa marah jika Carl mengikutinya dimana Enid malah melarikan diri dari sana melihat hal itu Carl pun lantas segera mengejarnya saat itu Carl dan Enid yang berlari di tengah hutan tiba-tiba langkah mereka pun kini berhenti saat melihat satu zombie di depan mereka kemudian Enid langsung mengeluarkan sebuah jam timer kemudian dia melemparkannya kepada zombie tersebut agar bisa menarik perhatian zombie itu alasnya setelah jam berdering mereka pun memanfaatkan kelengahan zombie itu untuk kembali berlari hingga setelah berlari cukup lama Carl dan Enid yang merasa kelelahan mereka berdua pun berhenti dan beristirahat sejenak kemudian mereka berdua pun saling berbincang yang mana sepertinya mereka berdua itu merasakan hal yang sama tentang tak nyaman berada di camp tersebut karena mereka merasa jika mereka lebih baik berada di luar seperti sekarang namun tiba-tiba ketika tengah berbincang kembali datanglah sekumpulan zombie melihat hal itu Carl dan Enid segera bersembunyi di dalam pohon yang berada di sana di sana terlihat Carl yang merasa cukup gugup saat didekat Enid agar tetapi diantara zombie yang melewati mereka terlihat ada sesuatu yang aneh ketika ada sebuah simbol way di kening zombie tersebut lalu sin pun beralih terlihat Glenn yang menemui Nicholas yang tengah membersihkan mobil dan Glenn mengatakan bahwa kematian empat rekan Nicholas serta kematian Noah itu adalah salah dari Nicholas yang mana seharusnya orang seperti Nicholas itu mati seketika Glenn terus memperingati Nicholas agar dia tak pernah pergi keluar sendirian maupun bersama dengan yang lain dan dia meminta agar Nicholas tetap berada di camp jika ia ingin tetap bertahan hidup karena Glenn tahu jika Nicholas begitu egois dan hanya mempertahankan diri sendiri alhasil berkat kejadian tadi Nicholas yang meruka kepada Glenn seketika merencanakan sebuah sesuatu dimana ia kini terlihat pergi secara diam-diam keluar kemudian ia mengambil pistol yang disembunyikan di sebuah pohon seakan-akan ada yang disembunyikan di sisi lain terlihat sekumpulan zombie yang tengah berkumpul namun tiba-tiba ada seseorang yang menembaki para zombie tersebut dari belakang yang ternyata itu adalah Sasa selama kemudian Rosita dan Mason pun datang guna mengajak Sasa untuk kembali ke camp namun Sasa yang merasa lebih hidup di luar seketika menolak ajakan mereka alhasil mautama Rosita dan Mason kini berusaha mengikuti Sasa sehingga mereka menemukan sekelompok zombie saat itu juga mereka langsung menghabisi para zombie-zombie tersebut Rosita yang tak membawa pistol pun akhirnya menghabisi zombie itu menggunakan pisaunya tersebut hingga saat kehabisan peluru disana Sasa diserang oleh satu zombie kemudian Mason segera menolong Sasa namun disana Sasa malah marah karena Mason telah menolongnya karena Sasa pikir ia bisa menghadapinya sendiri membuat Rosita dan Mason yang paham kondisi mental Sasa seketika hanya bisa diam ketika mendengar Sasa tengah marah di sisi lain terlihat Daryl dan Eren yang masih berada di luar untuk merekrut orang-orang agar mau bergabung dengan Alexandria saat mereka tengah mengunjungi tempat dimana melihat cahaya pada malam itu namun disana mereka berdua hanya menemukan potongan manusia sama seperti Rick dan kelompoknya yang menemukan di kediaman Noah sewaktu itu tak jauh dari tempat itu mereka pun lagi-lagi menemukan keganjilan ketika menemukan seorang mayat wanita yang terikat di pohon serta keadaan isi perut yang telah keluar yang mana itu baru saja terjadi serta lagi-lagi terdapat simbol W di keningnya yang membuat mereka bertanya-tanya siapakah dan apakah maksud dari ini semua sementara di area camp terlihat Rick yang menemui Jesse yang tengah di garasi rumahnya tersebut namun Rick menanyakan pada Jesse tentang tindakan Pete yang sering melakukan kekerasan pada Jesse dimana Rick ingin membantu Jesse namun disitu Jesse yang tidak ingin melibatkan Rick dalam hal ini seketika menolaknya dan mengatakan jika Rick membantunya maka keadaan akan lebih parah namun lagi-lagi karena Rick yang terlihat benar-benar menyukai Jesse dan tak ingin Jesse terluka disini tetap teguh ingin tetap membantu dimana menurutnya jika Jesse terus bertahan maka Pete akan membuat Jesse terbunuh alasnya berkat itulah membuat Jesse yang seketika menyadari jika Rick peduli dengannya namun lagi-lagi Jesse yang tak ingin Rick terlibat dalam masalah ini karena kasihan seketika menaruh gengsi dan berkata agar mereka mengurus kehidupan masing-masing sembari Jesse pergi meninggalkan Rick akan tetapi ketika Rick melihat Sam ia menjadi teringat dengan perkataan Carol dan ia pun semakin khawatir lalu kemudian saat itu juga Rick memberanikan diri untuk kembali menemui Jesse di dalam rumahnya itu lalu Rick mencoba menjelaskan pada Jesse jika ia siap membantunya terlepas dari masalah ini namun tak lama kemudian Pete memergoki mereka berdua Pete yang merasa hal ini aneh memasukkan pria lain ke dalam rumah seketika langsung bertanya kepada Rick apa yang sedang ia lakukan membuat keadaan yang semakin panas nyatanya membuat mereka berdua saling melayangkan pukulan yang mana akibat perkelahian yang begitu sengit dan tak bisa dilerai nyatanya suara keributan yang terpacu di antara mereka membuat semua orang yang panik seketika segera melihat kejadian tersebut dimana disana Jesse berusaha menghentikan Pete dan Carl juga berusaha menghentikan ayahnya namun perkelahian yang kuat membuat mereka tak bisa berbuat banyak disitu Rick yang akhirnya berhasil mencekik leher Pete cinta lama kemudian Diana pun datang untuk menghentikan Rick namun tiba-tiba Rick yang merasa tak terima langsung mendorongkan pistol pada orang-orang yang akan mendekati Rick kemudian Rick mengatakan tentang kesalahan Diana serta penduduk Alexandria yang mana pandangan mereka bertahan hidup di camp ini hanya akan membuat orang-orang disini akan mati dimana mereka terlalu lemah bahkan mereka juga tak bisa mengendalikan orang-orang yang berada disana hingga di tengah penduduk yang ketakutan kepada Rick yang mengacungkan senjata namun saat itu juga Mason datang dan langsung memukul Rick hingga dia terserahkan diri guna menghentikan situasi ini di waktu yang sama di tempat berbeda terlihat Morgan yang tengah menyiapkan sarapan untuk keperluan bertahan hidupnya tiba-tiba datanglah seseorang yang tak dikenal dimana Morgan bersikap tenang saat orang itu menudongkan pistol kepadanya lantas Morgan dengan santai berusaha menanyakan arti huruf way di kening pria tersebut kemudian pria itu mengatakan jika tanda itu ia dapatkan di kelompok yang ditakuti semacam pemburu serigala yang mana pria itu disini menginginkan semua apa yang dimiliki oleh Morgan namun Morgan yang tak terima pun seketika menolak hal itu dan tiba-tiba salah satu teman pria itu pun muncul dari belakang dan langsung menyerang Morgan tetapi Morgan yang sigap seketika langsung menghindari pria tersebut lalu Morgan meminta mereka untuk pergi namun dua orang yang tak kunjung mau pergi pada akhirnya mau tak mau Morgan yang sebenarnya tak ingin menyakiti seketika bersikap benar ketika ia dengan mudahnya melumpuhkan kedua pria itu yang berusaha menyerangnya setelah itu Morgan memasukkan kedua pria itu ke dalam mobil lalu dia menekan klakson mobil agar para zombie berdatangan ke area mobil ini kembali ke area kem terlihat trik yang baru tersadar dari pingsannya itu yang mana luka-lukanya telah diobati oleh Rosita lalu Mason yang terus menjaganya seketika menanyakan apa yang Rick lakukan dimana akibat perlakuan Rick semua penduduk jadi takut dan Diana ingin Rick berada di ruangan itu untuk menenangkan dirinya sementara Pete diasingkan di rumah lain lalu Rick menjawab bahwa ia tak mengetahui karena semua itu begitu cepat dan Mason kembali menanyakan dimana Rick mendapatkan pistol tersebut namun tiba-tiba datanglah Glenn, Carol, dan Abraham disitu Carol berusaha mengatakan soal itu dan berkata jika Rick mengambil pistol itu dari gudang hal itu adalah tindakan yang bodoh kemudian Glenn memberitahukan kepada mereka jika Diana akan merencanakan pertemuan yang mana mereka takut jika pertemuan nanti malam akan berusaha mengusir Rick lalu Rick yang mendengar seketika berasumsi jika keadaan semakin buruk Rick tesegan-segan akan merencanakan sesuatu alhasil sudah dirasa mengerti akan hal itu Rick meminta mereka untuk pergi karena ia ingin melanjutkan peristirahatannya kembali sementara itu terlihat Maggie yang menemui Diana dimana Maggie ingin membicarakan mengenai pertemuan malam nanti dan ia berusaha membujuk Diana agar dia tak mengusir Rick namun menurut Diana ia harus melakukan apa yang harus dilakukannya dimana malam nanti dia akan meminta pendapat orang-orang mengenai apa yang harus mereka lakukan di waktu yang sama juga terlihat sasa yang berjaga di dinding perbatasan kini tengah mengangkut mayat zombie kemudian ia mengumpulkan di dalam sebuah lubang galian dimana lagi-lagi sasa yang seperti kehilangan akal seketika berusaha membaringkan dirinya di antara mayat-mayat zombie tersebut hingga sin pun kembali dimana Aaron dan Daryl yang masih mencari keberadaan orang-orang untuk mereka rekrut saat di tengah perjalanan mereka pun tampak berbincang lalu Aaron menceritakan tentang awal mula Alexandria itu berdiri dimana mereka telah mengusir tiga orang serta kepemimpinannya bernama Davidson karena mereka tak mau bekerja sama dengannya maka setelah kejadian itu Aaron tak mau melakukan hal yang sama dengan merekrut orang yang salah kemudian di tengah itu mereka melihat pria misterius bertudung merah lalu mereka berdua langsung mengikutinya dimana karena orang itu bergerak cukup cepat membuat Aaron dan Daryl kehilangan jejak orang tersebut namun pada akhirnya karena mereka berdua melihat sebuah gedung makanan tahayal membuat mereka yang merasa ini adalah keberuntungan kemudian mereka masuk ke dalam sana untuk mengambil beberapa persediaan alih-alih mendapatkan makanan nyatanya Daryl yang membuka salah satu truk makanan kaleng di area sana begitu sial ketika ternyata itu adalah sebuah jebakan dimana sekumulan zombie kini lantas keluar mulai menyerang mereka dan mengepung mereka hingga pada akhirnya mereka yang merasa terpojok dan menyadari tak bisa bertahan seketika berusaha berlindung di area sebuah mobil yang berada tepat di area sana disitu Aaron yang merasa khawatir jika kaca mobil itu tak akan bisa bertahan pada akhirnya mereka berdua menyadari jika itu sebuah perangkap saat Aaron menemukan sebuah tulisan yang telah ditinggalkan oleh seseorang lalu disitu Daryl mempunyai sebuah rencana dimana mereka akan keluar sekarang juga untuk melawan para zombie ini agar bisa melarikan diri hingga saat mereka akan keluar tiba-tiba datanglah Morgan yang langsung membantu Daryl dan Aaron terbebas dari zombie hingga mereka yang selamat menuju pagar pembatas lalu dengan itu Aaron dengan cepat mengucapkan terima kasih pada Morgan dan mengajak Morgan untuk ikut ke Alexandria namun dia menolaknya karena Morgan akan pergi ke suatu tempat lalu dia memberikan peta pada Daryl yang ternyata itu adalah peta milik Rick yang ditemukan oleh Morgan dan tengah berusaha mencarinya di sisi lain, Nicholas yang tengah memperhatikan gerak Rick Glenn terlalu kemudian datanglah Maggie menghampiri Glenn Maggie mengatakan bahwa ia telah menemui Deanna yang mana Maggie tak berhasil membujuk Deanna agar tidak mengusirik hingga setelah Maggie pergi tiba-tiba Glenn melihat Nicholas yang keluar dari kem itu dengan cara membaca tembok meletal itu Glenn pun merasa penasaran dan memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam Glenn yang melihat Nicholas terus berlari membuat ia harus kehilangan jejak Nicholas hingga saat Glenn teralih dengan satu mayat zombie tiba-tiba seseorang menembak bahunya yang ternyata pelakunya itu adalah Nicholas kemudian Nicholas yang mengecek ke tempat Glenn terjatuh namun disana Glenn sudah tak ada kemudian Nicholas langsung berlari untuk mencari Glenn namun disitu Glenn yang tak mau menyerah seketika berusaha berbalas menyerang dan Glenn juga berhasil melayangkan pukulan pada Nicholas namun tiba-tiba saja Nicholas yang tak kehilangan akal segera memanfaatkan Glenn dengan menekan luka tembakan di pundak Glenn saat itu juga Nicholas yang menyadari jika ada beberapa zombie yang mulai mendekatinya kemudian dia langsung pergi dan meninggalkan Glenn disana bersama dengan para zombie di waktu yang sama terlihat Gabriel yang berusaha keluar untuk mencari udara segar namun saat Gabriel tengah berjalan menelusuri hutan tiba-tiba ia melihat seseorang yang sedang dimakan oleh satu zombie Gabriel yang tak bisa membiarkan hal itu di depan matanya pun seketika langsung membunuh zombie tersebut kemudian dia juga membunuh orang yang dimakan oleh zombie itu alasnya setelah kejadian itu pun Gabriel yang berusaha kembali ke kem Alexandria dan Spencer membukakan pintu gerbang itu lalu Spencer menyuruh Gabriel untuk menutup gerbang karena ia hendak pergi akan tetapi sialnya ketika disini Gabriel hanya menutup gerbang itu tanpa mengunci seakan-akan dilakukannya dengan sengaja sementara itu di area camp terlihat Carol yang membangunkan Rick lalu Carol mengatakan bahwa tindakan Rick itu telah benar yang mana Carol tidak memberitahukan yang lain tentang senjata yang ia bawa untuk mereka namun disini Rick yang merasa tak mau berbohong lagi seketika mencoba keluar dari ruangan guna pulang ke area rumah lantas Rick yang telah tiba di kediamannya disitu Carl yang melihatnya pun seketika berusaha memeluk sang ayah lalu Carl mulai menyinggung tentang pertemuan dan disitu ia juga merasa khawatir karena menurutnya jika penduduk Alexandria mengusir mereka mereka akan mati karena mereka lemah sehingga Carl pun ingin Rick berbicara lalu memberitahu mereka mengenai rencana pengusiran itu adalah hal yang salah di sisi lain terlihat Carol yang menemui Pete lalu Carol meminta Pete untuk memeriksa keadaan Tara namun Pete yang seketika menolaknya membuat Carol yang murka seketika mengancam Pete dengan pisau bahwa ia akan membunuhnya jika tidak melakukan arahannya itu lalu simpun kembali kepada Rick yang terlihat mendatangi kediaman Jesse karena ia ingin mengecek keadaan Jesse lalu Rick mengatakan bahwa ia tak menyesal karena telah melakukan hal ini dan ia juga tak peduli dengan apa yang terjadi dimana nyatanya Pete yang berada di rumah lain pun seketika merasa marah ketika melihat semua kejadian tersebut dari arah kejauhan di waktu yang sama di tempat berbeda terlihat Abraham yang datang untuk menjenguk Tara namun di ruangan itu terdapat Eugene yang mana sepertinya Abraham masih marah dengan apa yang dilakukan oleh Eugene hingga Abraham yang berusaha melihat Tara membuat Eugene yang merasa bersalah pun seketika meminta maaf pada Abraham karena ia telah berbohong maka dari itu pada akhirnya Abraham pun juga meminta maaf karena kecewanya Abraham hampir saja membunuh Eugene sementara itu kini Maison yang berusaha mendatangi Rick seketika Maison mulai menjelaskan dimana Maison memukulnya karena ia lakukan itu untuk kebaikan Rick agar tidak terpancing lebih jauh lalu setelah Maison pergi meninggalkan Rick menyadari jika pintu gerbang itu terbuka kemudian Rick yang panik pun segera menuju gerbang untuk mengeceknya hingga disana Rick melihat ada jejak darah saat itu juga Rick segera menutup dan mengunci gerbang tersebut dan bergegas melihat keadaan sekitar di sisi lain terlihat Gabriel yang kini berusaha memasuki tempat beribadah yang ternyata disana sudah ada Sasa dimana Sasa yang berkata jujur jika ia telah kehilangan akalnya tersebut lalu Sasa meminta bantuan Gabriel mendengar itu dia menolaknya dimana Gabriel lantas menyalakan Sasa atas kematian Bob serta dia juga menjelek-jelekan Tyrese mendengar itu pun Sasa pun menjadi marah akan perkataan lancang dari Gabriel malam hari pun tiba dimana pertemuan para kelompok akan segera dimulai dimana para penduduk Alexandria itu telah berkumpul namun disitu Rick dan Glenn juga belum datang ke pertemuan tersebut tanpa mereka ketahui apa yang sebenarnya tengah terjadi hingga Maggie yang mencoba menahan mereka agar bisa sabar untuk menunggunya sebentar namun tak hayal Diana yang tidak bisa menunggu kembali lantas disitu mencoba memprovokasi kelompok mengenai Rick yang mana dia telah mencuri pistol di gudang senjata dan dia juga telah mengarahkan senjatanya itu pada mereka mendengar itu Mason pun mulai berusaha membantah tuduhan itu mengenai Rick dan mengatakan bahwa Rick bukanlah orang yang jahat lalu Abraham, Maggie, dan Carol mulai membela Rick yang mana di tengah kelompok yang beradu argumen dengan Diana Rick nyatanya yang terus saja mencari jejak darah dari gerbang yang terbuka seketika berhasil menemukan beberapa zombie yang masuk di sekitar sana walau Rick sempat kewalahan melawan para zombie itu akan datapi Rick yang mahir bela diri seketika berhasil membunuh para zombie tersebut tanpa tersisa sementara itu di area hutan terlihat Nicholas yang berusaha berlari dari keberadaan Glenn tadi namun disitu ternyata Glenn berhasil lolos dari serangan para zombie tersebut lalu Glenn menyerang balik Nicholas kemudian ia langsung menghajarnya terlihat Glenn yang masih marah dengan apa yang tak terjadi pada Noah akibat keegoisan Nicholas lantas Glenn yang tak memaafkan berusaha membunuhnya menyadari kehidupannya di ujung tandu disini Nicholas berusaha meminta ampun pada Glenn alhasil karena Glenn tipe orang yang memiliki rasa iba kemudian Glenn mengampuni Nicholas dan membopongnya untuk kembali pulang ke Alexandria kembali kepada pertemuan disini Diana yang kembali berbicara bahwa sehari sebelum sekarang Gabriel telah menemuinya dan mengatakan padanya jika kelompok krik tak dapat dipercaya dimana kelompok krik menurut Gabriel adalah orang-orang berbahaya hingga Maggie yang memang geram kepada Gabriel atas perkataannya kini lantas pamit untuk mencari Gabriel alhasil Maggie yang tiba di sana nyatanya Maggie langsung menghentikan sasai yang akan menembak Gabriel kemudian Maggie memegang tangan Gabriel lalu dia membantu Gabriel untuk berdiri guna membereskan apa yang telah ia bicarakan lalu setelah menghabisi para zombie terlihat Rick yang datang ke pertemuan dengan membawa satu mait zombie kemudian Rick mengatakan jika tak ada yang menjaga gerbang dimana gerbang itu dalam keadaan terbuka dan beberapa zombie masuk yang mana Spencer kini lantas berbicara jika sebelumnya dia menyuruh Gabriel menutup pintu gerbang tersebut lantas Rick yang kembali berpendapat jika pimpinan Diana terlalu menyepelekan mereka karena tidak menjaga gerbang dan inilah yang terjadi jika saja ia tidak melihat hal itu mungkin kelompok ini sudah diserang oleh para zombie hingga di tengah itu tiba-tiba Pete datang dengan membawa pedang milik Maison lalu tanpa diduga-duga Pete membunuh Rick yang berusaha menahannya alas situasi pertemuan malam yang berubah menjadi mencekam Diana yang murkah seketika mengarahkan Rick untuk membunuh Pete hingga ketika Rick melakukannya hal itu pun nyatanya disaksikan oleh Morgan yang ikut bersama dengan Daryl dan juga Aaron tampak merasa tidak percaya akan apa yang ia lihat sementara itu pria yang kemarin diikuti oleh Daryl dan Aaron pun telah tertangkap oleh dua orang yang sebelumnya menyerang Morgan kemudian pria itu digelandang ke gedung makanan kemudian mereka berdua langsung membunuhnya dimana nyatanya salah satu dari pria itu menemukan tas milik Aaron yang tertinggal disana dia sempat melihat foto-foto kem Alexandria yang tampak hidup dan memiliki penduduk yang pastinya membuat pikiran mereka hendak melakukan hal-hal yang licik hingga film The Walking Dead Season 5 Episode 15-16 pun kini selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati